hai what's up mouse bro lagi-lagi di channel pasir Fury lama sekali tidak kita tidak mengonten ya dan memang ada banyak barang yang saya beli cuman saya nggak kontenin karena udah malas juga sama YouTube ini capek gitu tapi kan ya di lain sisi mungkin karena pengharapan aja sih dari YouTube biar bisa menghasilkan tapi ya kalau begitu pola pikirnya agak ribet ntar channelnya saya nggak jalan-jalan jadi video ini khusus dibuat untuk asyik digital saya ya mengingat saya orang yang doyan belanja-belanja jadi saya dokumentasikan aja di sini dan kebetulan lagi pulang kerja dan beberapa barang datang untuk masyarakat yang ada di daerah yang agak-agak pelosok kayak saya itu kalau terima barang tuh kayak ada istimewa-istimewanya gitu karena kami yang di Kalimantan sini kalau mau beli barang tuh enggak enggak semudah kalian yang ada di luar pulau sana kan ya mungkin pabriknya dekat tempat kalian gitu dan mau belanja juga cepet hitungan jam juga udah nyampe kalau disini kita biasa nunggu sampai semingguan jadi saya kebetulan memang lagi pulang kantor baru datang sorry ini batuk batuk anjing ini enggak sembuh-sembuh dan langsung aja disini saya punya barang sandal gunung jadi Hai saya juga tipikal orang yang memang kalau beli itu butuh perhitungan dan saya harus akui saya ini kaum mendang-mending ya jadi saya sebelumnya pernah beli sandal gunung yang KW di pasar malam itu mereknya airgear ergr bukan Iger ya airgear harganya cukup murah kisaran di Rp50.000an dan masih bisa ditawar mungkin bisa dapat di Rp40.000-Rp50.000an kayak gitu nggak enak banget ya dan inisiatif lah saya browsing-browsing cari sendal yang memang ya agak sedikit up lah daripada itu kalau kita mau beli sendal gunung yang bagus gitu macem kayak kalibra atau eger yang original ya kemungkinan habisnya bisa sampai Rp500.000an karena saya bukan tipikal orang yang mudah untuk mengeluarkan uang seperti itu jadi disini saya mencoba membeli barang ini ini penampakannya ini adalah sandal gunung merek saya nggak tahu merek lokal atau gimana saya bertut ya jadi ini penampakannya ini saya bertut ya ada oren-orennya dan bawahnya itu kayak gini dan ada logo macan taring panjang jadi saya bertut itu kalau kalian pernah nonton Ice Egg itu ada yang singa yang taringnya panjang itu saya bertut dan kalau kalian pernah nonton X-Men saudaranya Wolverine itu namanya Sabertooth cuman kalau di Ice Egg itu yang lebih mirip ini ya jadi ini modelan sendalnya ya kalau menurut saya sih ini bagus ya bagus keren sih dan ini ada umurnya kebetulan yang saya beli ini ya di sini ada bacaan Hai bacaannya tuh copyright 2012 ya berarti ini sandal sama kayak masa kerja saya jadi PT itu Wah ini kebetulan sekali ya ini jadi modelan sandalnya saya nggak akan kasih lihat video sandal ini terpasang di kaki saya karena itu ngerepotin ya kalau untuk dari busa-busanya sih oke ya dan kelihatannya cukup awet dengan gerigi-gerigi yang modelan begini karena saya suka main di air-air itu kayaknya cukup menggigit ya saya suka main dia yang kondisinya disini air-air berbatu licin gitu kan yang lumut-lumutnya gitu ya jadi ini sandal made-in 2000 copyright copyrightnya copy ini ya ya saya nggak tahu lah pokoknya mungkin Sabertooth udah muncul di 2012 mungkin ya ya apapun itu yang jelas ini keren ya dan ini harganya ini cuma 100ribuan ya ya ongkir kalian tanggung sendiri aja dan di sini ada ini bisa disetting mau dilebarin atau dikecilin Wow fleksibel sekali nah ini juga belakangnya ya mungkin reviewnya tunggu berapa bulan atau berapa tahun lagi kali ya saya review jujur soal awet atau tidaknya ya terima kasih yang sudah menonton sudah ya udah gitu aja ini terakhir saya mau foto buat ininya buat sampul YouTube nanti Oke